Follower instagram kamu dikit, kala eksis sama temen-temen kamu, pengen kayak selebgram-selebgram, gampang. Nah kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian gimana caranya nambahin follower instagram kamu biar banyak terus cepet. Tapi sebelumnya jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya, aku tungguin sekarang ya. Yang pertama adalah followers insight for instagram. Nah kalian pernah gak sih kepikiran seberapa cepat popularitas instagram kalian tuh naik? Atau kapan sih waktu yang tepat buat kalian tuh nge-posting di instagram supaya banyak like dan juga banyak komen? Nah tepat banget aplikasi yang satu ini tuh bisa menjawab itu semua. Karena di aplikasi ini dia bisa memberikan insight seputar followers kamu. Nah insightnya itu tuh bisa berupa pertumbuhan followers, engagement dan juga lain-lain geng. Bahkan dia juga bisa ada analitik untuk menentukan konten apa sih yang bagus untuk kalian posting di instagram. Nah buat kalian juga nih yang punya akun lebih dari satu ini tuh pas banget. Karena di aplikasi ini kalian bisa memasukkan akun lebih daripada satu. Yang kedua adalah followers unfollowers. Nah salah satu cara nih buat nambahin followers kamu adalah dengan memfollow banyak orang. Tapi jangan sampe kalian tuh ngemis-ngemis fallback ya. Emang sih pastinya kita juga ngarepin buat di fallback. Tapi jangan sampe ngemis-ngemis juga. Nah kalo misalnya sampe kalian gak di fallback sama orang-orang itu ya gampang tinggal di unfollow aja. Nah gimana caranya supaya kita bisa tau siapa aja yang gak fallback kita? Gak mungkin kan kita ngecekin satu-satu di followersnya kita. Nah gampang banget geng. Di aplikasi yang satu ini tuh kalian emang bisa tau siapa aja yang gak nge-fallback kita. Terus kalian juga bisa tau siapa aja yang gak aktif nge-like atau nge-komen di postingan kalian. Yang kayak gini-gini geng biasanya tuh disebutnya ghost followers. Kalo udah tau kayak gitu kalian tinggal unfollow aja orang itu. Tapi saran dari aku jangan sampe kalian tuh nge-unfollownya tuh kebanyakan. Dalam sehari maksimal kalian unfollow 100 orang aja. Karena kalo misalnya kalian lebih daripada itu kalian bisa dianggap sebagai bot. Yang ketiga adalah real followers promo. Di aplikasi ini kalian tuh akan dipertemukan dengan sesama pengguna Instagram yang memiliki ketertarikan sama-sama kalian. Mau kalian itu introvert, extrovert, kalian tuh bisa mengekspresikan diri kalian dan juga passion kalian di aplikasi ini. Nah kalo kamu udah bisa ketemu sama orang yang memiliki passion sama-sama kalian. Otomatis kalian akan lebih mudah untuk menambah followers kalian. Nah di aplikasi ini dia tuh menggunakan sistem coin. Dan coin ini bisa digunakan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah dengan menambahkan followers kalian. Tapi geng hati-hati kalian mau follow siapa. Karena bisa jadi yang kalian follow itu tuh adalah bot. Yang keempat adalah boost followers. Salah satu cara untuk menambahkan like adalah dengan menggunakan hashtag yang tepat di setiap postingan kalian. Nah caranya itu dengan menggunakan aplikasi boost followers ini. Supaya kalian bisa menghasilkan hashtag yang baik, kalian tuh harus memainkan permainan di aplikasi ini. Nah permainan ini tuh gampang banget, kalian tuh cuma membalikan kartu aja. Sesudah kalian membalikan kartu, kalian akan mendapatkan potensial berapa sih followers yang akan kalian dapetin. Nah kalau misalnya kalian bisa menangin banyak game di aplikasi ini, kalian bisa mendapatkan hashtag yang lebih banyak dan lebih bagus hashtagnya. Supaya kalian tuh bisa dapetin followers yang banyak. Aplikasi selanjutnya untuk nambahin followers kamu adalah Real Followers. Nah di aplikasi ini kalian tuh akan diberikan misi. Misi-nya itu adalah kalian harus men-follow atau ng-like postingan orang lain. Nanti kalian akan dikasih coin. Coin ini bisa kalian tukerin deh sama followers. Kalau misalnya kalian udah sultan, udah banyak duit, gak perlu lagi nih ngikutin misi-misi kayak gini. Bisa aja, kalian tinggal langsung aja beli coinnya. Terus kalian tinggal beli di followersnya. Aplikasi terakhir yang mau kasih toko kalian adalah FanLift. Nah aplikasi satu ini adalah aplikasi yang bisa ngebantu kalian bikin hashtag yang populer, yang bikin kalian tuh bisa nambah followers kalian. Pasti kalian bingung kan, apa sih hubungannya hashtag dengan nambahin followers? Jawabannya, karena dengan hashtag, orang-orang zaman sekarang ini tuh banyak melakukan pencarian dengan menggunakan hashtagnya. Jadi kalau misalnya kalian pake hashtag yang pas sesuai dengan pencarian orang, otomatis postingan kalian tuh akan muncul. Dan pastinya orang akan ngeliat dan nge-follow kalian. Nah jadi itu dia geng. Cara-caranya buat kalian tuh nambahin followersnya kalian. Gimana? Bermanfaat kan buat kalian? Pastinya kalian pengen coba dong. Boong deh kalau misalnya kalian gak mau nambahin followers kalian. Pasti kalian pengen tak kenal juga kan kayak aku. Yaudah deh geng, ke segitu aja video dari aku. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya. Pencet juga tombol subscribe dan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya geng. Bye-bye!